Siang-siang makan cilok kuah bebeledagan enak nih Yuk kita bikin guys Aku pake tetelan sapi buat isi ciloknya Campurin sambal juga biar makin bebeledagan Sambalnya cabai rawit bawang merah bawang putih aja Iris bawang daun yang banyak biar bau kelek Masukin sebagian ke tetelannya Aku mau pake tau isi adonan cilok juga Disayat bagian atasnya biar nanti adonan cilok bisa masuk Sayatnya jangan sampe parat seperti ini Tadi aku udah cincang bawang putih Masukin ke air mendidih Tunggu sebentar sampe bawang putihnya lembut Sambil tunggu kita siapkan tepungnya Disini aku pake tepung tapioca 15 sendok makan Dan tepung terigu 6 sendok makan Kasih garam sama Royco biar ada rasanya Untuk takarannya pake filling aja Nah sekarang kita masukin bawang daun yang banyak Aduk-aduk biar bawang daunnya gak menggumpal Siram pake air mendidih yang dicampur bawang putih tadi Kenapa bawang putihnya direbus biar wanginya menyebar Siram airnya sedikit-sedikit ya guys ya Biar takarannya pas nanti takutnya kebanyakan air Soalnya aku gak punya lagi tepungnya Uleh nih pas lagi panas-panasnya sampai kali seperti ini ya guys ya Tasturnya seperti ini jangan terlalu keras dan lembek Ini isi tetelan yang tadi kita masak Masukin ke adonan cilok yang udah aku deple-deple Aku bikin cilok yang besar biar isinya banyak Dicomot-comot dulu sampai isiannya tertutup Setelah tertutup dipurintil-purintil adonan ciloknya Sampai bulat seperti ini Ini buah dari hasil kerja keras kita bersama Tadi aku rebus duluan cilok besar dan tahunya Sekarang ancurupkan si kecilnya Masukinnya pelan-pelan bisi ngacelang Cilok kalau udah matang itu mengambang seperti ini Sebelum diangkat siapkan dulu air dingin Sebetulnya cilok ini udah bisa dimakai Pake kecap sama saus juga udah enak Tapi kali ini aku mau bikin cilok kuah pedas Tumis sambalnya isinya cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan kencur Kalau udah wangi siram air yang banyak Masukin garam rohiko sama gula Wajib masukin daun jeruk juga biar wangi Setelah mendidih cemplungin semua ciloknya juga ya guys ya Part terakhir masukin bawang daunnya Aduk-aduk sebentar lalu matikan api kompornya Yuhuu cilok kuah pedas bebeledagan aku udah matang Pindahkan ke mangkok sebagian karena aku mau langsung makan Kasih kecap sama bubuk cabai juga biar makin bebeledagan Ini cilok besar yang isi tetelannya banyak Kalau ini cilok yang kecilnya aku kasih tetelan juga Tahunya mempolos gak ada isinya Seger banget pas dimakan hujan-hujan guys Hayu atau gercep gerabikin